Si Pemusik Pada suatu masa, ada seorang pemusik muda yang amat berbakat bernama Augustio yang tinggal di Italia. Untuk menjadi pemain biola yang piawai, ia meninggalkan rumahnya di desa dan membangun rumah baru di hutan di antara pepohonan. Dan dalam waktu singkat, akhirnya ia menjadi mahir bermain biola. Dari bermain mengikuti irama bisikan pohon, gelombang dari bengkoknya rumput di padang. Kini ia ingin membuktikan diri di depan penonton. Jadi ia memikirkan segala hal dan saat tak ada yang bisa ia pikirkan lagi, ia berkata sendiri. Ini terlalu lama. Aku akan mencari teman baik untuk diriku sendiri dan aku bisa mempertunjukkan musikku padanya pula. Lalu ia mengambil biolanya yang selalu ia bawa dan memainkannya sehingga suaranya bergema di hutan. Tak lama kemudian ada seekor serigala datang lewat semak ke arahnya. Ah, serigala, tolong! Tapi serigala itu mendekat dan bicara padanya. Ah, pemusik, permainanmu indah sekali. Aku ingin belajar itu pula. Itu mudah saja. Kau tinggal harus melakukan apapun yang kusuruh. Baik, aku akan patuh seperti murid patuh pada gurunya. Si pemusik menyuruh si serigala mengikutinya. Saat mereka telah berjalan cukup jauh bersama, mereka tiba di depan sebuah pohon ektua yang berongga di dalamnya dan pecah di tengah-tengah. Begini, kalau kau ingin belajar main biola, taruh kaki-kakimu ke dalam ceruk ini. Si serigala patuh, tapi si pemusik cepat-cepat mengambil batu. Dan dengan satu pukulan, dia menjepit kedua tangannya hingga ia terbelenggu di pohon tua itu. Diam di sana sampai aku kembali lagi. Kata si pemusik, lalu ia pergi. Setelah lama, lagi-lagi ia bicara sendiri. Ah, segalanya terlalu lama di hutan. Aku akan cari penonton lain. Ia mengambil biolanya lagi dan bermain di hutan. Tak lama kemudian, seekor rubah menyelinap lewat pepohonan ke arahnya. Ah, ada rubah datang. Tolong! Si rubah mendekatinya dan berkata. Oh, hai pemusik. Permainanmu indah sekali. Aku ingin belajar itu pula. Itu mudah saja. Kau tinggal harus melakukan apapun yang kusuruh. Kata si pemusik. Oh, aku akan patuh padamu seperti anjing pada majikannya. Hmm, nah, ikutilah aku. Saat mereka telah berjalan sebentar, mereka tiba di jalan setapak dengan semak-semak tinggi di kedua sisinya. Di sana si pemusik berdiri diam dan dari satu sisi menarik satu sulur ke tanah. Lalu ia menginjak itu. Lalu ia membengkokkan pohon muda dari sisi lain pula dan berkata. Nah, rubah kecil. Kalau kau ingin belajar sesuatu, berikan aku kaki depan kirimu. Si rubah patuh dan si pemusik mengikat kaki depan itu ke semak di kiri. Nah, rubah kecil, kini berikan kaki kananmu. Dan ia mengikatnya di semak di kanan. Lalu ia memeriksa apakah itu cukup erat. Dan dia melepaskannya. Batang itu melenting ke atas lagi dan menyentak si rubah ke atas sehingga bergelantungan di udara. Tunggu di sana sampai aku kembali lagi. Kata si pemusik dan ia pergi. Lagi-lagi ia berkata sendiri. Ah, semuanya amat lamban bagiku di hutan. Aku akan mencari teman yang lain. Lalu ia mainkan violanya dan suaranya bergema ke seluruh hutan. Lalu seekor kelinci kecil datang melompat ke arahnya. Oh, tidak. Ada kelinci datang. Apa gunanya kelinci sebagai teman? Harap saja dia pergi. Hai, pemusik. Indah sekali permainan biolamu. Aku juga ingin mempelajarinya. Oh, itu mudah saja. Kau tinggal harus melakukan apapun yang kusuruh. Oh, baik. Aku akan patuh seperti murid patuh pada gurunya. Mereka berjalan sebentar hingga mereka tiba di tempat terbuka. Sebuah pohon besar berdiri di sana. Si pemusik mengikatkan seutas tali panjang di sekitar leher si kelinci. Ujung satunya diikatkan pada pohon. Nah, cepatlah kelinci kecil. Lari dua puluh kali keliling pohon. Seru si pemusik. Si kelinci kecil patuh. Dan saat ia telah lari dua puluh putaran, ia telah membelitkan tali itu dua puluh kali pada batang pohon. Dan si kelinci kecil terjebak. Ia meronta ingin bebas, tapi itu hanya membuat irisan tali saja di lehernya yang lembut. Tunggu di sana sampai aku kembali. Kata si pemusik dan terus berjalan. Si serigala sementara itu telah mendorong menarik dan menggigit batu hingga akhirnya bebas dan menarik kaki-kakinya keluar dari pohon berlubang itu. Dengan marah besar, ia mengejar si pemusik dan ingin mencabik-cabiknya. Saat si rubah melihatnya berlari, ia mulai mengeluh dan berteriak sekuat tenaga. Serigala, tolonglah aku. Si pemusik telah mengkhianatiku. Si serigala menurunkan pohon kecil itu, menggigit talinya sampai putus dan membebaskan si rubah yang pergi bersamanya untuk balas dendam pada si pemusik. Mereka menemukan si kelinci yang terikat, yang juga mereka bebaskan. Lalu mereka mencari musuh mereka bersama-sama. Si pemusik sekali lagi memainkan biolanya saat berjalan, dan kali ini ia lebih beruntung. Suara musiknya sampai di telinga seorang penebang kayu miskin yang langsung terpukau oleh musik yang indah itu. Ia meninggalkan pekerjaannya dan datang membawa kapaknya untuk mendengarkan musik. Akhirnya datanglah teman yang tepat, karena aku mencari manusia dan bukan hewan liar. Dan ia mulai bermain musik dengan amat indah dan menyenangkan, sehingga si pria miskin berdiri di sana seperti tersihir, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Saat si penebang berdiri, si serigala, si rubah, dan si kelinci datang, dan ia tahu mereka punya rencana jahat. Jadi si penebang mengangkat kapaknya yang berkilap, dan pasang badan di depan si pemusik seakan berkata, Siapapun yang ingin mencelakakan si pemusik harus melewati aku dulu. Lalu, hewan-hewan liar itu takut pada ancaman si pria, dan berlarian ke dalam hutan. Sementara itu si pemusik lantas bermain sekali lagi sebagai tanda terima kasih untuk si penebang, lalu pergi. Tamat Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru, dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru, dan jangan lupa untuk berkomentar.